Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salat yang khusyuk, harga puasa yang khusyuk, harga zakat yang khusyuk Saya kira bukan istilahnya khusyuk kalau puasa Tapi bagaimana puasa itu diterima oleh Allah SWT Tidak mungkin ada puasa yang bisa diterima oleh Allah SWT Kalau tidak berniat, itu dia Nah, puasa yang ideal itu adalah Yang berpuasa bukan hanya mulut kita untuk tidak makan Dan tidak melakukan umum suami istri Tapi puasa yang ideal itu adalah Yang mempuasakan seluruh organ-organ pancindranya Penglihatannya tidak digunakan untuk melihat taurat Mulutnya tidak digunakan untuk ngomongin orang lain Membohongin orang lain, maki-maki orang lain Telinganya tidak dipakai merupi, melulu-lulu Nah, kakinya puasakan Jalan, melulu kerja Tangan, puasakan Tanda tangan ketipu setiap hari Lain yang ditantangkan, lain yang diambil Nah, jadi bagaimana bisa kita mendapatkan puasa yang ideal Kalau kondisinya seperti ini Jadi saya mohon betul Ya, mari kita melihara Kedisiplinan dalam menjalani kehidupan ini Jangan mengambil yang bukan haknya Berbagilah kepada orang yang butuhkan Maka itulah nanti akan mendapatkan Kekuatan dalam puasa kita Puasa yang dilakukan dengan penuh pengambilan masyarakat Penuh ketulusan Penuh keikhlasan Maka itulah yang akan menghasilkan Kekuatan puasa yang luar biasa Maka itu kalau puasanya seperti ini Terasa sekali hati kita itu jadi tentram Pikiran kita juga jadi tenang Ya, kemudian juga kita terasa bersih Tidak ada beban Kenapa? Karena apa yang kita konsumsi setiap hari Apa yang kita kelakukan setiap hari Sesuai dengan diri Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax